Protes dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan registrasi ulang kartu SIM prabayar, seorang pemilik kontor seluler di Geroboka, Jawa Tengah, nekat membakar ribuan kartu SIM dagangannya. Sampai milik menilai kebijakan ini mengada-ngada dan sangat merugikan pengusaha seluler kecil seperti dirinya. Setelah mengambil semua dagangan dari etalase, Aziz langsung melumpuk kartu-kartu perdana di jalan depan kontor seluler miliknya. Aziz pun langsung menyalakan korek dan membakar kartu-kartu perdana yang jumlahnya mencapai ribuan tersebut. Dalam waktu singkat, kartu-kartu seluler dari beberapa operator ini pun tak berubah menjadi tumpukan apu. Aksi ini sengaja dilakukan oleh warga Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Geroboka, Jawa Tengah, sebagai wujud penolakan agen keputusan kominfo terkait registrasi kartu prabayar. Semenjak kabar kewajiban registrasi ulang kartu prabayar tersiar dan menyatakan setiap kartu tanda penduduk hanya diperbolehkan mendaftarkan maksimal 3 kartu, pendapatan konternya langsung berkurang. Ini dikarenakan jumlah registrasi kartu prabayar di konter juga dibatasi maksimal 3 kartu dan selebihnya harus registrasi di gerai resmi. Terus terang menolak kebijakan pemerintah, satu nik, tiga nomor. Ya jelas nanti merugikan kontrak-kontrak kecil seperti saya ini. Asis menganggap kewajiban menyertakan data nik dan kartu keluarga tidak masuk akal dan hanya permainan dari pemerintah belakang. Rustam Nusantara, MNC Media, Geroboka, Jawa Tengah.